6 Pasangan Selebiti Harmonis Inilah 6 pasangan selebiti harmonis gak pernah cerai bisa menjadi panutan anak muda. Artis film cantik Widjawati lahir tahun 1950 dan aktor ganteng Soptian Sopyan lahir tahun 1944. Mereka menikah pada tahun 1972. Mereka bertemu karena selalu bersama dalam memainkan film. Kemeseraan mereka sangat viral pada era tahun 70-an. Sayangnya Soptan Soptian wafat tahun 2008 ketika mengendarai motor gede mengalami kecelakaan. Meskipun demikian kemeseraan mereka sampai sekarang masih menjadi panutan bagi anak muda. Penyanyi cantik Titik Sandora lahir tahun 1954 dan penyanyi Muqsin Alatas lahir tahun 1944. Mereka menikah pada tahun 1972. Mereka bertemu karena selalu menyanyi dan bermain film bersama. Kemeseraan mereka sangat viral pada era tahun 70-an. Artis cantik Marissa Hakwe lahir tahun 1962 dan aktor serta rocker Ikang Fauzi lahir tahun 1959. Mereka menikah pada tahun 1986. Mereka bertemu karena pernah bersama memainkan film. Kemeseraan mereka sangat viral pada era tahun 80-an. Model cantik Memes lahir tahun 1965 dan kondaktur orkestra ADMS lahir tahun 1959. Mereka menikah pada tahun 1987. Mereka bertemu karena pernah satu SMA yang pada waktu itu ADMS sudah menjadi alumni. ADMS pada waktu itu menjadi pembimbing grup band Memes di SMA. ADMS mensyaratkan jika ingin menikah tidak boleh menyanyi, Memes pun menyetujuinya. Kemeseraan mereka sangat viral pada era tahun 80-an. Penari serta penyanyi cantik Dewi Gita lahir tahun 1970 dan penyanyi grup band Gigi yaitu Arman Maulana lahir pada tahun 1971. Mereka menikah pada tahun 1994. Mereka bertemu di tempat seni di Taman Sari Bandung. Mereka bertemu kembali di Jakarta yang waktu itu Dewi sedang mengikuti festival nyanyi Asia Bagus. Kemeseraan mereka sangat viral pada era tahun 90-an. Artis cantik Cindy Fantika lahir tahun 1978 dan Tengku Firman Shah lahir tahun 1977. Mereka menikah pada tahun 1999. Mereka bertemu karena pernah bermain sinetron bersama. Kemeseraan mereka sangat viral pada era tahun 2000-an. Mereka bertemu lagi dari tahun 2017. Terima kasih telah menonton